Oke guys, kalian pasti sering mengalami LCD rusak seperti ini Nah, kalau kalian mempunyai LCD rusak, jangan dibuang ya guys Karena ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari Ini dia LCD yang sudah rusak Nah, jika kalian mempunyai ini, jangan dibuang Karena ini bisa jadi barang yang berguna guys Oke, pada video kali ini, di bulan Ramadan ini Kita akan tetap membuat konten-konten positif ya guys Langsung aja, kita akan coba memanfaatin LCD rusak ini Buat kalian yang sudah menonton video original ini Awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Oke guys, jadi untuk bahan yang pertama LCD-nya dan juga kalian siapin pisau cutter Nah, jadi kalian pastikan ujungnya harus tajam ya guys Nah, setelah itu pastikan dulu ya Kalian harus siapin tatakannya dan juga pakai sarung tangan lebih baik guys Karena serpihan kacanya Nah, pastikan juga ini guys, jangan sampai hilang ya Karena ini benar, kalau gak ada giniannya nanti gak bisa kepake Langsung aja, kita akan coba bongkar Ini dia, ya disini Kita lihat, kita akan coba memisahkan dari tempered glass-nya Nah, ini saya udah bongkar, hati-hati Nah, pembelan aja Oke, seperti ini Nah, ini gak usah kepake ya Karena ini cuma touchscreen aja Ini kita buang aja Setelah itu, kita akan coba ambil lagi Nah, disini ada yang gak kepake lagi nih guys Ini kita buang aja satu lembaran lagi nih Oke, ini tajam Ini hati-hati Jadi guys, apapun bisa berguna di YouBagger ya Jadi kalau kalian habis nonton video YouBagger Langsung aja di eksekusi Nah, di bulan Ramadan ini Saya akan coba mengupload Ya, dua hari sekali aja guys ya Karena kalau siap hari sekali Nanti ribet juga guys ya Oke, jadi ini kita bongkar dulu Nah, ini kita gak kepake nih Yang ini nih ya Untuk atasnya Jadi kita pake dua lapisan aja Ini kita ambil dulu Kita buang aja Gak kepake juga Ini kita pelan-pelan aja ya Nanti sobek ngerinya Nah, kayak gini Ini kita buang ya Gak usah kepake nih Oke, setelah itu kita udah siapin dua buah Ini gak usah kepake juga nih Ini gak terpakai ya Ini gak kepake Karena nanti kalau taruhin ini Dia akan redup guys Oke, kita bersihin dulu lembaran-lembarannya kita Nah, disini kalian perhatikan Nah, disini saya akan coba perbesar ya Ini ada pin out LCD Nah, disini saya akan coba perbesar Oke, kalian perhatikan disini ada 2K, 1A disini guys Ini adalah A ini adalah anoda Dan 2K, 1, 2 ini Ini adalah Kathoda atau kutub negatif ya Kalau anoda kutub positif Kathoda adalah negatif Oke, seperti ini Anoda positif Kathoda negatif ya guys Disini Untuk anodanya A ya Tanda A ini kita pasang Dikutub kakek kabel warna merah Seperti ini Nah, untuk kathodanya Kita pasang lagi Untuk kutub negatifnya ya Bebas 1, 2 ini bebas Kalian mau pasang dimana Terserah Aduh, nyampur Jangan sampai tercampur Ke kutub positif ya Ini nyampur Kita ulang lagi Nah, seperti ini Ini sudah Mantap Oke Ini dia tersorder ya Hati-hati Nyodarin nih guys Nah, jadi Setelah udah jadi kayak gini guys Kalian perhatikan disini Saya akan coba Ini dulu ya Nah, jadi Kalau kita langsung ke input Baterai Misalnya pake baterai ABC 1,5V Di seri jadi 2, 3V Nah, ini Ini 3V ya Apabila kita langsungin seperti ini Dia gak akan hidup Kita cobain Oke, kita akan cobain Positif Dan negatif Nah, dia gak bakal hidup Karena guys Suplai LCD ini Itu 24V ya Jadi, kalau kita pake 3V ya gak nyala Karena 24V Terlalu jauh ya bedanya Nah, jadi Gimana caranya Biar bisa menyalakan LED LCD ini bisa nyala Pake baterai ini Jadi, saya membutuhkan Sebuah step up Inilah step up MT3608 Ya, kalian perhatikan disini Nah, ini ada V-in V-in ini Kita masukin ke baterainya Jadi, V-in itu artinya Voltase in Atau fall masuk Nah, disini V-in nya kita sesuaikan V-in min warna hitam V-in plus warna merah Oke, langsung aja Saya akan coba pasang Ini V-in min Oke, disini Jangan sampai terbalik ya guys Untuk V-in V-in plus nya V-in min nya Karena kalau terbalik Nanti step up nya rusak guys Oke, langsung kita pasang Sebenarnya kita juga bisa Membuat step up Tapi, karena ini berhubung Terlalu cepat Agak lama Membuat step up nya Nanti di next video aja Saya akan coba buat ya Nah, disini Untuk memastikan ya Karena ini belum ketahuan 24V atau enggak Disini siapin polmeter Kalian bisa pakai polmeter DC Sama aja guys ya Saya pakai ini Ini bekas endorse juga guys Ini lumayan banget nih 1 juta setengah saya beli Ini bagus banget Ini polmeter paling mantep nih Yang pernah saya pakai nih Oke, ternyata disini Sudah 23,99V Atau 24V Jadi, kalau kalian belum ya Misalnya belum nih Contohnya saya akan coba Setting ulang Misalnya Saya akan coba diriin dulu Biar kalian tahu Nah, disini 2,398V Nah, kalau kalian misalnya Voltasenya Pingin dikurangin Misalnya nih Nah, kalian ke arah Ke kanan aja Ya, ke kanan Ke kanan itu Dikurangin tuh guys Ke kanan kurang Voltasenya atau di step down Seperti itu Nah, kalau ke kiri Kita puter ke kiri Artinya kita step up Nah, itu Jadi, kalau kalian ingin menaikkan tegangan Tinggal puter ke kiri aja Nah, ini kita pakai 24V ya Oke, setelah udah kayak gini Langsung aja Ini asli 24V Kita lepas dulu ya guys Nah, disini kita lepas Oke Langsung kita akan cobain ke lampunya Apakah ini di petongga nih Oke Jadi, ini bermampuat nih ya Oke Saya juga gak tahu ini di petongga nih Eh, biasanya sih Kalau udah voltasenya pas LED-nya hidup Biasanya LCD terusak atau screennya guys Atau pecah atau garis Sebenernya Black light-nya itu masih tetap hidup ya Nah, ternyata dia hidup guys ya Kita kasih tegangan 24V dan langsung hidup Ini terang banget guys ya Ini karena terkena lighting Efek cahaya Jadi, gak terlalu jadi agar hidup Nanti saya akan coba buktikan di tempat gelap ya Oke, disini Ternyata oke Ya, hidup Nah, berhasil tutorialnya nih Kita bisa menghidupkan LCD ya Nah, kayak gini Nah, jadi kalau kita lepas Dia hasilnya kayak gini Jadi, harus dipakain ini guys Ya, agar lebih menyebar cahayanya Ini terang banget guys ya Saya kasih tahu kalian ini terang banget Jadi, kalian bisa diinin sedikit Atau diinin ya Kalian pakai body cover Ini gak nyetrum ya Karena DC guys Kemarin kan saya pakai AC tuh hati-hati Kalau ini DC Oke, ini ternyata udah berhasil Saya akan coba bawa ini ke tempat gelap ya guys Hasilnya kayak gimana Ini terang banget guys sebenarnya Oke, langsung aja kita ke tempat gelap Atau kamar saya Nah, ini dalam keadaan lighting hidup ya Atau lampu hidup Saya akan coba matiin lampunya Nah, ini kalian perhatikan Wih, terang banget ya guys Kalian perhatikan Tuh Nah, ini lampu nyala tuh Jadi, untuk lampu emergensi Kalau lagi mati lampu ini Tepat banget ya Tepat guna Dan bisa digunakan Nah, kayak gini tuh ya Mantepat kan Jadi, kalian bisa membuat ya Kalau kalian punya LCD rusak Jangan dibuang Karena bisa bermanfaat banget Oke guys Terima kasih telah menonton video ini Nah, semoga video ini bermanfaat ya guys Jadi, setelah nonton video ini Kalian akan mendapatkan konten-konten positif Jangan lupa di share channel Beger Ini juga bisa dijadikan Ini ya Apa? Lighting Buat kalian yang suka jadi Youtuber Ini bisa jadi lighting Daripada pakai lampu Mendingan pakai ini aja guys Oke, langsung aja Jangan lupa ya Menjalankan Selamat menjalankan ibadah puasa Buat kalian menjalankannya Semoga puasanya semakin mantap